7 Menteri Jokowi dianggap kontroversi dan jadi serotan publik Dikutip dari Tribunews.com, Presiden Jokowi Dodo telah mengumumkan dan melantik para menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, pada Rabu 23 Oktober 2019 lalu Selain dari unsur TNI dan Polri, Menteri-Menteri Jokowi juga diisi dari kalangan partai politik serta profesional Namun, pemilihan menteri-menteri tersebut beberapa diantaranya mengundang kontroversi publik Pasalnya, selain dianggap bukan ahlinya, ada juga menteri yang pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran Siapa saja mereka? 1. Menteri Agama Fahrul Razi Salah satu yang dianggap publik sebagai sosok kontroversial adalah Fahrul Razi Yang dipilih Jokowi sebagai Menteri Agama Fahrul Razi dianggap kontroversi lantaran backgroundnya yang berasal dari militer Dan tidak memiliki riwayat tergabung dalam basis keagamaan Ketua PBNU Robikin M.Has juga mengatakan pihaknya menerima protes dari banyak kiai Namun, Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk memilihnya Menurut Jokowi, Fahrul memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme Kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi itu betul-betul konkret Bisa dilakukan oleh kemenat Kata Jokowi seperti diberitakan Kompas.com Ia menilai Fahrul yang lama berada di militer Memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik terhadap hal tersebut Jokowi juga mengharapkan Fahrul mampu memperbaiki kualitas haji Ada pun tentang wakil menteri, Jokowi mengaku akan menyiapkan jika dibutuhkan Mengenai kementerian agama dibutuhkan wamen atau tidak Itu kalau membantu tugas menteri, ya nanti kita beri Kalau enggak, ya enggak, jelas presiden 2. Menteri Kesehatan Dr. Terawan Sosok Dr. Terawan dipilih Jokowi sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju Terawan dianggap publik kontroversial karena ia pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran Pelanggaran tersebut salah satunya terkait dengan penggunaan metode brainwash Yang digunakan Terawan untuk mengobati pasiennya Kendati demikian, Jokowi menganggap Terawan adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai Menteri Kesehatan Yakni berpengalaman dalam menajemen anggaran dan personalia di sebuah lembaga Saya lihat Dr. Terawan dalam mengelola RS PAD memiliki kemampuan itu Beliau juga ketua dokter militer dunia Artinya pengalaman track record tidak diragukan, jarnya Selain itu, Jokowi menganggap Terawan mampu menangani bencana endemik Mengingat wilayah Indonesia rawan bencana yang berpeluang terdapat ancaman penyakit endemik 3. Jaksa Agung ST Burhanuddin ST Burhanuddin masuk dalam susunan Kabinet Jokowi sebagai Jaksa Agung Namun sejumlah pihak menilai pemilihan ST Burhanuddin tidak terlepas karena alasan kepentingan politik tertentu Seperti diketahui, Burhanuddin merupakan adik dari politisi PDIP TB Hasanuddin Namun Jokowi menegaskan dirinya memilih S Burhanuddin Lantaran profesionalitasnya sebagai Jaksa Karir Jaksa Agung kita melihat juga pertama memang dibutuhkan orang dari internal Biar juga bisa memahami hal-hal yang ada di internal Jaksa Agung Ia juga memilih Burhanuddin karena visinya yang lebih mengutamakan pencegahan korupsi Ia juga menjamin Burhanuddin profesional dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum di korps Adi Yaksa Beliau mantan Jaksa Muda berpengalaman, saya lihat penampilannya juga oke Tegas tapi lembut, ya kan? kata Jokowi 4. Mendagri, Tito Karnavian Sosok Tito Karnavian yang sebelumnya merupakan Kapolri ini Ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Penunjukan Tito menuai banyak pertanyaan publik Salah satu alasannya Karena Tito dianggap belum bisa mengungkap kasus penyiraman air keras Yang dilakukan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan Kepada wartawan, Jokowi menegaskan Alasannya memilih Tito masuk ke kabinet Lantaran Tito memiliki banyak pengalaman Ya, kita tahu Pak Mendagri ini memiliki pengalaman di daerah Pengalaman yang baik di lapangan Ujar Jokowi Ia juga menilai hubungan Tito dengan kepala daerah juga baik Sehingga menurutnya, ini awal yang baik untuk menciptakan lapangan kerja Agar investasi di daerah berjalan baik Jokowi juga meminta Tito memastikan pelayanan publik di daerah Bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah Sehingga tata kelola dengan dunia usaha Betul-betul bisa berjalan ramah dan cepat Terkait dengan kasus novel yang belum terungkap Jokowi menilai itu bukan masalah Meski Tito tak lagi memimpin Korp Bayangkara Tapi tetap mengejarkan pengusutan kasus novel Yang akan dilakukan oleh Kapolri yang baru 5. Menkumham Yasona Lawli Yasona Lawli dianggap kontroversial terkait dengan undang-undang KPK Yang tercipta pada akhir periode Jokowi-JK Sebelum dilantik kembali Sebelumnya pada periode pertama pemerintahan Jokowi Yasona sempat mundur dari posisinya sebagai menkumham Jelang akhir jabatannya Karena alasan terpilih sebagai anggota DPR Dan kini ia terpilih kembali Jokowi menyebut Penugasan kembali Yasona salah satu alasannya untuk memperbaiki RUU yang dianggap bermasalah Saya sudah tahu Pak Menteri ini lama secara pribadi Saya sampaikan Dan saya tugasi untuk memperbaiki Mengoreksi apa-apa yang memang perlu diperbaiki Kata Jokowi Sebelumnya Jokowi sempat memutuskan penundaan Pengesahan empat RUU yang sudah dibahas Pemerintah dan DPR Karena protes masyarakat 6. Mendikbud Nadiem Makarim Sosok Nadiem Makarim yang semula adalah bos Gojek Juga mendapat banyak perhatian publik Nadiem sendiri merupakan sosok yang tidak memiliki background politis Dan background pendidikan Padahal ia menjabat Mendikbud Usianya pun paling muda diantara para menteri yang lain Terkait hal tersebut Jokowi menjelaskan alasannya memilih Nadiem Karena latar belakang Nadiem Yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi semacam Gojek Ia yakin Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi Untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah Dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu Dan dituntut oleh sebuah standar yang sama Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi Yang namanya aplikasi sistem Yang bisa membuat loncatan Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin Sekarang mungkin Kata dia Jokowi juga mengatakan Nadiem telah bercerita banyak hal Kepadanya tentang apa-apa saja Yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas Ada peluang besar untuk Ada terobosan besar untuk melakukan itu Itu kira-kira kurang lebihnya Ucap Jokowi 7. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Prabowo ditetapkan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan Rabu 23 Oktober 2019 Penunjukan Jokowi ini menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan Salah satunya karena dalam Pilpres 2019 Prabowo adalah lawan dari Jokowi Terkait hal tersebut Jokowi memberikan alasan penunjukan Prabowo Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong Kata Jokowi Jokowi menjelaskan di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi Seperti di negara lain Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong Karena itu Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet Kalau itu baik untuk negara Baik untuk bangsa Kenapa tidak? Kata dia Lantas saat ditanya kenapa posisi Menhan yang diberikan kepada Prabowo Jokowi mengatakan itu karena pengalamannya saat berkarir di TNI Ya memang pengalaman beliau besar Beliau ada di situ Kata dia Kata dia Musik 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 selamat menikmati selamat menikmati